Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semuanya Cara membuat bor mini dari barang-barang bekas Nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan Dan disini juga ada satu buah pipa VPC yang akan kita gunakan sebagai bahan pendukungnya Dan satu buah dinamo DC sebagai bahan utamanya Untuk dinamonya ini ada dinamo tipe RS385 Untuk tegangannya ini 12-24V DC Ini dinamo bekas dinamo printer teman-teman Sedangkan kepalanya ini adalah kepala bor mini Yang saya buat dari pentil bekas bandalam motor yang seperti ini teman-teman Teman-teman bisa membuatnya di rumah karena sudah saya bagikan tutorialnya di video sebelumnya Untuk penjepitnya disini saya menggunakan penjepit dari plastik Ini plastik bekas sikat gigi Nah ini mata bornya saya buat sendiri juga Ini saya buat dari as dinamo bekas dinamo tamiya Teman-teman bisa membuatnya dan bisa menontonnya atau menirunya di video yang sudah saya bagikan Nah untuk kepalanya ini saya buat dari kawat tembaga yang saya solder menggunakan timah Hasilnya menjadi seperti ini Kalau teman-teman membuat juga sudah saya bagikan juga tutorialnya cara membuat penutup kepala bor mini teman-teman Sudah lengkap semua silahkan teman-teman tiru di video saya Nah hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Ya ini mantap, keren, sederhana tapi tetap bisa berfungsi dengan baik Dengan dinamo bekas printer Sedangkan untuk soket chargernya disini saya buat dari barang bekas juga Ini adalah bekas dari pentil bekas bandalam motor juga teman-teman Nah yang seperti ini sama seperti yang tadi Dari barang-barang bekas juga ya teman-teman Ini bisa kita gunakan jack berukuran 5,5 mm Nah untuk saklarnya disini saklar jenis push on jika ditekan dia on Ditekan lagi dia off Nah seperti ini Teman-teman bisa menggunakan saklar yang model lain juga Sedangkan pipanya disini saya menggunakan pipa dengan panjang Sekitar 10 cm Coba kita ukur dulu Menggunakan sigmat Nah 96,8 mm Hampir 10 cm ya teman-teman Kurang 4 mm Sedangkan lebarnya 32 mm Atau setara dengan ukuran 1 inci Ya teman-teman bisa menggunakan pipa 1 inci Nah untuk ini plastiknya ini Plastik VPC saya ambil dari bekas plastik pipa juga Supaya lebih jelas silahkan teman-teman simak tutorialnya Berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu Tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke teman-teman semuanya Sekarang kita akan mulai untuk membuatnya Teman-teman simak terus tutorialnya Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati